Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melihat renungan ayat saking surat At-Tawbah ayat 122. Surat At-Tawbah ayat 122. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Tidaklah orang-orang beriman pergi untuk berperang semuanya. Andai semuanya dari kelompok yang ada, dari kaum muslimin itu pergi berperang. Tentu nantinya akan ada suatu yang luput atau suatu yang dilalaikan. Maka hendaklah sebagian dari mereka liyata fakkah hufid din. Liyata fakkah hufid din. Hendaklah diantara mereka itu ada yang tetap belajar. Limba ilmu. Ngaji. Berada dalam majelis ilmu. Supaya dia mengingatkan kaum mereka ketika nanti mereka kembali. Dan supaya mereka itu senantiasa waspada dan mendapatkan peringatan. Poro jamah sekalian ini pembahasan saking surat At-Tawbah ayat 122. Beberapa faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Yang pertama ada perintah untuk pergi berjihad. Kemudian yang kedua ada perintah untuk belajar agama. Jadi ada dua perintah disini. Yang pertama perintah untuk pergi jihad, perang. Yang kedua perintah untuk nimba ilmu agama. Tafak kahufid din. Supaya paham agama, dalami agama, paham Quran, paham hadis. Sampai bisa mengajarkan pada yang lainnya. Maka ada dua kewajiban yang disini sama-sama sejalan. Yang satu perintah untuk berjihad. Untuk membela agama Islam. Yang satu perintah untuk menimba ilmu agama. Juga sama-sama menjaga agama Islam. Namun disini dikatakan dalam ayat ini. Poro jamah sekalian perhatikan. Kita diperintah tidak semua pergi perang. Kalau ada perintah jihad. Maka tidak semua pergi perang. Harus ada sebagian yang kwaidun. Harus ada sebagian yang duduk belajar. Ya harus ada sebagian yang duduk belajar. Dan ini sekaligus sebagai sanggahan untuk kelompok-kelompok yang tiap hari mendengungkan, berkuar-kuar. Ayo kita jihad, ayo kita jihad, ayo kita jihad. Ayat ini menyatakan tidak semuanya pergi di jihad. Tidak semuanya pergi perang. Namun harus ada yang belajar. Maka bertabrakan ketika itu dua kewajiban. Yang satu pergi jihad, yang satu itu belajar agama. Sama-sama wajib. Maka saat itu lebih didahulukan menimba ilmu agama. Sebagian harus ada duduk untuk belajar. Tidak semuanya pergi perang. Dan kalau mau ditimbang-timbang masalah yang lebih besar itu bukan dari jihad. Namun dari menuntut ilmu agama. Karena kalau orang pergi berjihad. Itu hanya berlaku satu waktu tertentu. Tidak sepanjang tahun. Tidak setiap waktu. Tidak bolak-balik terus jihad, jihad, jihad. Tidak. Namun kalau orang itu belajar agama. Butuh setiap waktu. Butuh setiap hari. Butuh setiap detik. Ada yang belajar agama. Kalau tidak agama ini bisa hancur. Kalau tidak, tidak ada yang bisa mengatasi syubat-syubat. Kalau tidak, tidak ada yang bisa mengatasi pemikiran sesat. Kalau tidak, tidak ada yang paham tentang tauhid. Tidak ada yang paham tentang syirik. Tidak ada yang paham tentang sunnah. Tidak ada yang paham tentang bid'ah. Tidak ada yang paham tentang dosa-dosa besar. Semuanya itu butuh belah belajar. Maka kalau ditimbang-timbang. Nuntut ilmu agama itu lebih utama daripada pergi jihad berperang. Karena belajar itu ada setiap waktu. Kalau jihad itu cuma satu waktu. Ada panggilan sudah selesai. Dan Rasulullah SAW itu tidak berjihad setiap waktu. Yang ada beliau mengajarkan ilmu, wariskan ilmu setiap waktu. Kemudian, ayat ini juga jadi dalil. Kata para ulama, keutamaan dari ilmu. Sampai harus ada orang yang khusus belajar agama. Harus ada orang yang khusus belajar agama. Sama seperti warga yang ada di paduk wanwara. Atau secara umum panggang atau gunung kitur. Harus ada yang belajar agama. Adakah ada hukumnya fardu'in? Setiap orang harus belajar agama. Ada yang hukumnya fardu'in kifaya. Sebagian orang harus paham. Kalau tidak ada yang paham, semuanya kena dosa. Contoh yang hukumnya fardu'in. Setiap kita wajib pelajari cara wudhu yang benar. Kalau wudhunya tidak benar, bisa masalah. Setiap orang yang wudhunya tidak benar, ya salah. Akhirnya wudhunya tidak sah. Solatnya juga jadi bermasalah. Setiap orang juga harus mempelajari cara solat yang benar. Kalau tidak, solatnya bisa bermasalah. Kalau tidak, solatnya tidak diterima. Ini kewajiban individu. Kewajiban tiap orang. Laki-laki belajar. Yang putri-putri belajar. Yang remaja putri belajar. Yang remaja putra belajar. Anak-anak juga belajar. Kewajiban tiap orang. Jenengan tidak pelajari wudhu, jenengan tidak pelajari solat. Semuanya kena dosa. Dosanya per individu, per orang, per kepala. Harus pelajari. Duduk belajar. Ini wudhu yang benar bagaimana. Solat yang benar bagaimana. Sampai membaca Al-Quran yang benar itu seperti apa. Harus belajar. Ini kewajiban tiap orang. Tiap individu. Si A harus belajar. Si B harus belajar. Tiap RT itu harus belajar. Kalau tidak belajar, kena dosa. Entah terjatuh dalam syirik. Entah terjatuh dalam bid'ah. Entah terjatuh dalam dosa besar. Harus belajar agama. Kalau kita belajar seperti ini. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW akan kita dapati? Siapa saja yang ingin dapat kebaikan. Allah akan tunjukkan pada dirinya untuk paham ilmu agama. Berarti kalau ingin jadi baik, harus belajar ilmu agama. Pengen sholatnya benar, harus belajar sholat dengan baik. Pengen wudhunya benar, harus belajar wudhu dengan baik. Pengen tahu tauhid yang benar, apa itu syirik. Harus belajar tauhid. Harus pelajari syirik. Bagaimana tauh sunnah, bagaimana tauh ajaran Nabi SAW, harus dipelajari. Kalau tidak, terjatuh dalam kebit'ahan. Semuanya butuh belajar. Ini hukumnya apa tadi? Fardu a'in. Harus belajar. Putri-putri harus belajar. Yang putra-putra juga harus belajar. Jadi kan, enggak pelajari yang tipe pertama ini, model pertama ini, semuanya kena dosa. Kemudian ada yang hukumnya Fardu Kifaya. Sebagian orang itu harus belajar. Sebagian orang itu harus belajar. Kalau sebagian sudah kuasai, maka jadi gugur kewajiban untuk yang lain. Contoh. Jenengan harus pelajari ada diwara, ada di panggang, atau di gunung kidul. Yang harus paham hukum waris. Yang harus paham hukum waris. Sering kalau jelaskan, kalau waris, salah satu hukum yang ada dalamnya, laki-laki jatahnya berapa kali? Dari perempuan. Laki-laki jatahnya berapa kali dari perempuan? Dua kali dari perempuan. Dua banding satu. Harta peninggalan misalnya, tiga juta rupiah. Laki-laki dapat dua juta. Yang putri dapat satu juta. Laki-laki dapat dua juta. Yang putri dapat satu juta. Hukumnya fardul kifaya itu. Harus ada yang kuasai umur, ilmu waris. Contoh lagi, ada ilmu usul fikir. Contoh lagi, ada ilmu usul hadis. Contoh lagi, harus mempelajari bagaimana tafsir Al-Quran yang benar. Mempelajari ilmu-ilmu hadis. Sebagian harus kuasai. Kalau enggak, sak warak, sak panggang, sak gunung kidul, semuanya kena dosa. Harus ada yang turut belajar. Contoh lagi, kita harus diantara kita ada yang kuasai bahasa Arab. Ini ilmu yang jadi fardul kifaya. Karena kalau ada yang tidak kuasai bahasa Arab, buta bahasa Arab, maka kita tidak bisa menguasai ilmu agama langsung dari sumbernya. Kalau baca terjemahan, belum cukup. Harus dari sumber yang asli. Yang harus belajar. Kalau yang sepuh-sepuh, enggak bisa belajar sama yang bisa. Yang bisa bahasa Arab, nanti diajarkan, dia terjemahkan ilmu yang ada. Jadi enggak usah pelajari. Mumet nanti. Mikir sapi, wewis angel loh. Wewis cumlen mikir sapi, mikir pakan. Belum lagi mikir putu, yang baru lahir. Belum lagi mikir anaknya, yang ngurung rapi. Ya tak, pusing. Yang sepuh-sepuh orang. Yang nom-nom. Yang sepuh-sepuh mikir mati, saya sesok gimana? Besok ini persiapannya gimana? Saya mati ini dalam keadaan bertohid atau tidak? Atau saya mati dalam keadaan berbuat syirik? Harus mikir itu matinya besok gimana? Jadi persiapannya individunya beda. Jadi enggak bisa kuasai ini, berarti kuasai yang lain. Saya tambah amal, berarti saya perbaiki sholat saya. Gini, 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 gini. Kan belum pas di sini. Iya tak? Bahasa Arab, ya orang isa. Ikrok way angil banget. Ikrok si citrus, orang munggah-munggah. Ada yang sudah ikrok lima, orang munggah-munggah. Ya orang isa, Quran. Yang penting telaten. Sebentar sinau terus. Jangan goblok terus. Intinya kayak gitu. Jangan bodoh terus. Kalau jangan pengen jadi orang bodoh yang saya kemarin jelaskan. Anjing bodoh dan anjing pintar itu beda. Iya tak? Kita ibaratkan kemarin anjing goblok dengan anjing pintar itu beda loh. Kalau anjing pintar yang diajarin bisa berburu, dapat hewan, jadi halal. Anjing goblok, enggak bisa. Makanya orang goblok itu enggak pernah selamat. Ya, jadi jangan pengen jadi orang bodoh terus. Harus sinau. Walaupun ya, dari sisi otaknya, istilah komputernya itu loadingnya lambat. Untuk jalannya itu lambat sekali. Ikrok si citrus diulang ping lima. Belum bisa abata terus. We speak lima loh ini. Akhirnya iso. Alhamdulillah munggah. Sa. Alhamdulillah masih munggah. Belajar lagi gitu. Ya, tahu diri berarti. Oh, sebatas ini ilmu saya. Yang penting saya kuasai yang wajib nanti. Solat saya harus benar. Wudu harus benar. Ibadah-ibadah itu harus benar. Nah, namun di sini ada Fardu Kifaya. Harus ada yang belajar. Kalau enggak, satu pedukuhan, 13 RT, semuanya kena dosa. Enggak ada yang pelajari ini. Kalau Kiai-nya meninggal dunia, sudah. Semuanya Sa'awara ini dapat dosa semuanya. Gitu. Maka tugasnya harus belajar. Jadi jangan bolos-bolos. Sedikit-sedikit mikir makan, jadi ini orang mangkat. Sedikit-sedikit mikir rumah, akhirnya orang mangkat. Padahal lagi ikrok loh. Mumpung lagi semangat belajar, ya belajar terus. Ya, pintar bagi waktu. Pintar memanage waktu. Pintar aktur waktu seperti apa. Semuanya kalau olesan sibuk, ya semuanya itu serba sih. Sibuk. Jedengan itu sibuknya cuma apa, tuh. Delok TV. Kalau ada tinju, ya delok tinju. Ini Bibo apa sibuk, eh? Hah? Ini Bibo apa sibuk, eh? Delok sinetron. Yang nom-nom itu jeladan HP. Terus. Instagram, Twitteran, Facebookan, Youtubean. WAnan. Yang sebuah-sebuah kan orang paham. Api Negeri Ganjilawang. Makanya, sekarang tugas kita kesimpulannya untuk belajar. Jadikan tradisi di dusun kita itu belajar terus. Kalau ada pengawasan, ngaji. Kalau jenengan sudah tahu ilmunya itu lambat diterima, maka bantu. Bantu orang yang belajar. Jangan cuma duduk, lihat saja, jangan. Bantu orang yang lagi belajar. Kajian malam kemis, nggak bisa dengar langsung. Sudah, bantu parkir. Jenengan dapat pahala karena bantu parkir. Kalau nggak bisa, bantu bagi-bagi paket, bagi-bagi sembako, bagi-bagi pakaian. Bagi-bagi bulutin, bagi-bagi minum, bagi-bagi makanan. Bantu, semuanya dapat pahala. Atau nggak nanti berpengawasan, resi-resi lapangan. Yang kotor-kotor itu dibersihkan. Itu dapat pahala. Walaupun cuma ngumpulin sampah. Karena mendukung dalam hal kebaikan. Ini orang Purwosari nggak dapat seperti ini. Ini cuma orang warak yang dapat. Jadi kalau majelisnya di sini, manfaatkan itu baik-baik. Punya kesempatan. Kalau punya riski berlebih, beri minum, beri makan, nyumbang. Apa yang diperlukan. Kalau nggak, tenaga. Kalau nggak, tenaga. Kalau nggak punya tenaga lagi, wisara mati. Berarti pikiran. Ya, kalau nggak punya pikiran juga, ya berarti doa. Kalau nggak punya doa lagi, keterlaluan. Masa didoakan saja nggak bisa. Ya, kalau nggak punya tenaga, ya berarti bantu pikiran. Nah, ini gimana, gimana, gimana. Kalau nggak punya pikiran, ya karena sudah, ya nggak bisa mikir-mikir. Ya sudah, doakanlah aja lah. Mungkin-mungkin Allah pengajiannya itu dilancarkan terus. Yang belajar itu dapat manfaat terus. Yang lagi itikap itu dapat kebaikan terus. Ya, gitu didoakan. Kalau doa juga nggak bisa, keterlaluan. Ya sudah, mati saja. Daripada bikin susah. Masa kebagikan sedikit pun saja nggak bisa berikan. Contoh sederhana, kalau punya fasilitas gitu. Kalau pesantren minta misalnya bangun toilet, dipersilahkan. Masya Allah. Itu sudah jadi amal jariah. Luar biasa loh kalau orang pakai. Datang situ buang hajat, buang air. Pakai, kalau seribu orang pakai. Jadi kan tinggal hitung itu amal jariah itu. Daripada orang itu buang hajat di pinggir jalan. Alhamdulillah disediakan. Rumah mau disediakan seperti itu. Ada lahan dikasih untuk diperlebar. Dikasih untuk parkir. Dikasih untuk orang duduk. Dikasih untuk orang gelar klosor disitu. Masya Allah itu dapat pahala luar biasa. Ini kan nggak usah kasih uang. Cuma kasih tempat saja. Itu sudah dapat kebaikan. Karena mendukung dalam kebaikan. Jadi sekali lagi kalau nggak bisa pakai tenaga. Kasih sumbangan tempat. Kalau nggak bisa, kasih sumbangan pikiran. Kalau nggak bisa apa? Doakan. Kalau nggak bisa lagi apa tadi? Ya wis, mati. Sudah nggak ada harapan. Kebaikan setepun nggak bisa dia berikan. Paham ya? Jadi ini keutamaan belajar agomo. Seperti disebut dalam surat apa tadi? At-Tawbah ayat 122. Amalkan itu. Artinya kalau kita itu belajar ilmu agama. Itu lebih baik dan punya keutamaan yang besar. Daripada kita itu pergi berjihad. Karena berjihad cuma satu waktu. Sedangkan kalau kita belajar itu butuh terus setiap waktu. Wallahu'alam bisawak. Kita cukupkan seperti itu. Gini kemauan. Kita tutup. Kalian doa ke peratul majlis. Subhanakallahumma. Alhamdulillah. Masyidu Allah ilaih ilaih anta. Astaghfirullah wadhuwilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton